Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai membuat suatu desain busana secara digital Pembahasan pada materi kali ini yaitu meliputi 1. Pengertian mengenai pentingnya komputer desain bagi perancang busana 2. Penggunaan komputer desain di mana pada industri fashion seperti garment, retail, modiste, dan sebagainya 3. Pembahasan mengenai ruang ekspresi seperti eksplorasi desain dengan komputer desain 4. Dan yang terakhir merupakan kegunaan lain dari komputer desain Seperti manfaat untuk memvariasikan, kemudian penerapan aplikasi desain yang digunakan, dan sebagainya Kita memasuki pada pembahasan pertama Yaitu mengetahui pengertian bagaimana pentingnya komputer desain untuk membuat suatu desain fashion secara digital Komputer desain merupakan suatu perangkat teknologi berkemampuan tinggi Yang dirancang khusus untuk memudahkan para desainer dalam membuat sebuah rancangan busana Konsep mendasar dari proses perancangan busana tersebut Semata-mata tidak hanya berhenti pada perancangan gambar atau karya visual saja Namun di dalamnya juga terdapat informasi penting yang harus diolah dan dijabarkan oleh perancang busana Berikut contoh hasil dari perancangan busana menggunakan teknik digital Yaitu desain produksi Di mana seorang desainer telah membuat suatu desain atau rancangan busana Yang diberuntukkan baik untuk garmen, industri besar, maupun butik, industri kecil, atau retail, dan semacamnya Pada gambar bisa dilihat, sketsa busana masih berupa hitam putih Namun dikerjakan atau dibuat, dirancang dengan menggunakan teknik aplikasi digital Kemudian kita memasuki pembahasan kedua Yaitu mengenai penggunaan komputer desain Dalam hal ini, kita ambil contoh yaitu industri busana garmen Di mana dalam industri garmen, seorang perancang busana memiliki peran yang sangat penting Dalam menyajikan suatu desain busana sebagai gambar kerja atau panduan dalam proses produksi selanjutnya Jadi desain disusun di awal, kemudian dipresentasikan, dan dilanjutkan dengan teknik yang lainnya Yaitu tahapan-tahapan yang lain di dalam garmen Seperti pattern atau pola Kemudian cutting Hingga ke proses produksi sampai ke pengemasan Oleh sebab itu, tampilan visual dari suatu desain yang dibuat Harus memuat berbagai karakter Yang dapat memberikan informasi seakurat mungkin tentang busana yang akan diciptakan Misalkan seperti contoh di gambar Yaitu merupakan desain secara digital untuk busana laki-laki atau menswear Di mana di situ ada gambar mantel Atau mantel park Yang didesain sedemikian rupa Dengan detail yang dapat dibaca Untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya Detail-detail itu seperti Detail kancing, kerah, siluet, kemudian garis hias, dan detail yang lain Seperti gambar pada tayangan Berikut merupakan contoh desain digital Yang ada atau yang biasa digunakan untuk produk-produk di garmen busana Selanjutnya Ruang ekspresi dalam desain digital Dengan teknologi komputer Seorang desainer memiliki lebih banyak ruang Untuk mengekspresikan diri Dengan berbagai tugasnya dalam memecahkan masalah perhitungan kompleks Yang ditangani oleh mesin-mesin canggih Misalkan untuk penetapan ukuran dalam desain Jika secara digital Maka akan lebih mudah dibandingkan dengan sistem secara manual Karena pada tahapan proses selanjutnya Akan ada pada tahapan pattern Di mana desain yang sudah dibuat Akan digiplak secara massal Dan kemudian diolah untuk menjadi pola atau pattern Dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan di awal Selanjutnya Untuk lebih jauh lagi Teknologi komputer desain masa kini Sebagian besar telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas perancangan busana Yang lebih kompleks Dengan demikian Para perancang busana tidak perlu mengulang pekerjaan dari awal Bila gambar yang dibuat tidak bagus atau kurang tepat Jadi di dalam software atau aplikasi membuat desain secara digital Itu memiliki banyak menu-menu Yang mendukung seorang desainer Untuk mempermudah merancang busana Kita akan bahas mengenai proses pembuatannya Di materi pertemuan selanjutnya Nah selanjutnya Untuk seorang desainer baju Hendak mendesain busana tertentu Kumpulan fasilitas clip art atau artwork Yang disediakan oleh teknologi komputer desain Bisa dimanfaatkan dalam membuat beberapa variasi Di sini sudah masuk ke dalam kegunaan komputer desain Yang merupakan pengaplikasian variasi Manfaat dan sebagainya Dimana modifikasi dan juga kreasi dari seorang fashion designer Di sini dituangkan dari desain busana yang telah dibuat sebelumnya Contoh gambar salah satu aplikasi yang digunakan Ada di tayangan Namun demikian Meski pada kenyataannya Komputer desain tidak dapat menciptakan gambar secara instan Karena di dalamnya berisi sejumlah program yang harus dipahami Dan dikuasai oleh para desainer Jadi selain mempermudah para desainer Untuk mengoperasikannya Kita harus terlebih dahulu Mempelajari Menguasai bagaimana aplikasi itu berjalan Bagaimana penggunaan aplikasi yang akan kita buat Untuk membuat suatu desain Karena Membuat suatu desain melalui aplikasi Tentu sangat berbeda dengan kita membuat desain dengan Pensil atau secara manual Nah Berikut merupakan contoh dari beberapa software Atau aplikasi desain digital Di sini saya menayangkan 4 aplikasi Atau 4 software yang bisa kita gunakan Dalam membuat desain digital Yang pertama ada Procreate Yang kedua ada Krita Yang ketiga ada Sketchbook Dan yang keempat ada Adobe Fresco Beberapa software aplikasi desain digital ini Bisa kita gunakan Dengan Diaplikasikan dalam komputer Maupun handphone Namun ada beberapa software Atau aplikasi tertentu Yang hanya bisa digunakan di komputer atau PC Dan sebaliknya Di tab tablet atau handphone saja Jadi kita harus tahu sebelum mendownload Atau menggunakan aplikasi mana yang ingin kita gunakan Kita cari tahu dulu aplikasi-aplikasi Tersebut support pada perangkat yang kita gunakan Atau tidak Dan yang terakhir Ini merupakan Contoh dari hasil Pembuatan desain busana secara digital Dimana kita bisa membuatnya Berupa tampilan secara sketch maupun digital Terakhir Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini Selanjutnya Silahkan mencoba untuk mencari tahu lebih banyak lagi Mengenai aplikasi-aplikasi desain Untuk membuat desain fashion secara digital Dan jangan lupa untuk subscribe Bunyikan loncengnya Supaya kalian tahu notifikasi Setiap ada info-info mengenai fashion design Dan juga tinggalkan like, komen, dan juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!